Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semuanya Rahayu, Rahayu, Rahayu Pada kesempatan kali ini Saya akan membahas tentang Bagaimana cara untuk menguasai ilmu penerawangan Jadi untuk menguasai ilmu penerawangan Ini bisa menggunakan berbagai cara Atau berbagai metode Ada yang menggunakan cara puasa Itu juga ada Dengan mantra-mantra khusus Khusus untuk ilmu penerawangan Itu juga ada Kemudian ada cara dengan Membuka mata batinnya dulu Itu juga ada Kenapa? Dengan membuka mata batin Sebenarnya bisa digunakan untuk menguasai ilmu-ilmu yang lain Seperti penerawangan Kemudian juga bisa untuk menguasai ilmu merogosukmo Kemudian juga untuk menguasai ilmu pengasian Kemudian untuk menguasai ilmu kanuragan dan kadikdayaan yang lain Itu juga bisa Kalau mata batinnya itu sudah terbuka Atau semakin peka mata batinnya Maka untuk menguasai ilmu-ilmu yang lain Itu akan semakin mudah Kemudian ada juga cara yang menggunakan Wirit atau tikir Nah ini juga bisa Nah pada kesempatan kali ini Yang akan saya bahaskan adalah Menguasai ilmu penerawangan Tapi dengan menggunakan cara Wirit atau tikir Jadi Yang perlu dipersiapkan ya Panjenengan untuk menguasai ilmu penerawangan ini adalah Niat yang kuat dulu Jadi niat panjenengan harus kuat Panjenengan harus membawa cengkir Jadi kencenging pikir Panjenengan tidak boleh ngelokro Panjenengan tidak boleh putus asa Sampai panjenengan berhasil menguasai ilmu penerawangan ini Nah caranya bagaimana Jadi jam 12 malam Panjenengan sebelum melakukan pikir Ini panjenengan mandi dulu Ini mandi besar Panjenengan mandi besar Dengan niat untuk membersihkan jiwa raga Itu niatnya mandi Jadi mandinya habis jam 12 malam Karena apa Habis jam 12 malam itu adalah Energi air Terutama ion positif air itu paling tinggi Jadi panjenengan niat untuk membersihkan jiwa raga Setelah itu Kemudian panjenengan ya Memakai wangi-wangian Jadi terutama ini menggunakan minyak-minyak yang tidak beralkohol Badan panjenengan wangi Tempat panjenengan juga suci Wangi Nah setelah itu Panjenengan lakukan sholat taubat Dua rekaat Tujuannya apa sholat taubat ini Supaya hati panjenengan Supaya jiwa panjenengan Supaya pikiran panjenengan Ini akan bersih Jadi panjenengan tidak memikirkan hal-hal yang lain Jadi pikirannya panjenengan harus fokus Jangan sampai ngelambiar kemana-mana Masalah hutang Jangan dipikir dulu Panjenengan fokus Setelah sholat taubat Dua rekaat Kemudian panjenengan Lakukan sholat kajat Dua rekaat Empat rekaat juga bagus Setiap dua rekaat salam Nah setelah itu Kemudian panjenengan Niatkan ya Niatkan betul Di dalam hati Untuk memohon kepada Tuhan yang maha kuasa Allah subhanahu wa ta'ala Supaya dikaruniai Bisa menguasai ilmu penerawangan Nah setelah itu Setelah niat panjenengan sudah kuat Panjenengan sudah fokus Kemudian panjenengan tawasul dulu Nah jadi sambung Panjenengan tawasul Kepada satu Kanjir Nabi Muhammad S.A.W. Kemudian Pada empat sohabatnya Kemudian pada Nabi-Nabi yang lain Dan wali-wali yang lain Kemudian pepunden-pepunden yang lain Yang panjenengan Hormati Kemudian kedua orang tuannya panjenengan Kemudian kepada diri panjenengan sendiri Nah jadi ini Ini tidak baku Artinya tawasul ini Itu bisa panjenengan sesuaikan dengan Mana yang cocok Untuk panjenengan tawasuli Nah ini tidak baku Yang utama adalah tawasul umum saja Yang utama Dampak tawasul-tawasul yang lain Terserah panjenengan Nah setelah itu Kemudian panjenengan Membaca Istighfar 33 kali Astagfirullahaladzim 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 Itu 33 kali Tujuannya apa Supaya bersih Panjenengan Pikirannya bersih Hatinya bersih Panjenengan plong Ketika plong nanti Untuk tenang itu cepat Nah setelah itu Kemudian panjenengan Ya Wirit ini Ya batin Ya batin Ya batin Itu sebanyak 15 ribu kali Nah dalam membaca Ya batin ini Panjenengan Sambil memejamkan mata Ya duduk bersihlah Sambil memejamkan mata Dan membacanya Tidak boleh Cepat-cepat Jangan tergesa-gesa Jangan cepat selesai Intinya Jadi panjenengan Nikmati saja Panjenengan Rasakan betul-betul Di dalam hati Ya batin Ya batin Ya batin Itu sampai 15 ribu kali Nah setelah itu Panjenengan Berdoa lagi Kepada Tuhan Yang Maha Kuasa Allah SWT Supaya panjenengan Dikaruniai Bisa menguasai Ilmu penerawangan Kemudian panjenengan Tutup dengan Membaca Al-Fatihah Nah bagi yang Non-Muslim Atau agama Dan kepercayaan Yang lain Panjenengan Habis jam 12 malam Setelah jam 12 malam Panjenengan Mandi dulu Mandi malam Nah Mandi malam Dengan niat Untuk Membersihkan Jiwa Raga Nah setelah itu Panjenengan Pakai wangi-wangian Atau bisa Membakar Dupa Itu bisa Ya Supaya panjenengan Nanti lebih Konsentrasi Dan energi Di sekitar panjenengan Akan semakin Sinkron Dengan panjenengan Ya energi-energi Metafisika Di luar panjenengan Itu Dengan membakar Dupa dan wangi-wangian Itu nanti akan Semakin sinkron Dengan energinya Panjenengan Nah setelah itu Panjenengan duduk Bersila Bersemedi Nah Dalam bersemedi Ini Panjenengan Keinginan-keinginan Panjenengan Yang di luar Tentang ilmu penerawan Panjenengan Tutup dulu semuanya Diistirahatkan dulu Jangan mikir Apa-apa Kalau panjenengan Masih mikir Sana-sini Sana-sini Tidak akan berhasil Nanti Lama berhasilnya Oke Dengan panjenengan Kosongkan saja Pikiran Jadi Babakan Howo-songo Ini harus panjenengan Tutup semuanya Jadi pengendalian Hawa nafsu itu Panjenengan Kendalikan betul-betul Nah Setelah itu Panjenengan Ikuti saja Prosesnya Dalam bermeditasi Bersemedi tadi Ikuti saja Disitu panjenengan Hanya sebagai pengamat saja Ikuti saja Sampai betul-betul Panjenengan Merasa tenang Merasa hening Sampai betul-betul Panjenengan Nanti hening Dan sampai Nung Sampai dunung Betul Nah Setelah itu Panjenengan Nanti Kemudian Berdoa 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 kepada Tuhan yang Maha kuasa Supaya Panjenengan Bisa menguasai Ilmu penerawangan Dan itu Panjenengan Lakukan Ya Tujuh hari Berturut-turut Kalau sudah Menguasai Akan lebih Bagus Tetapi Kalau belum Sampai maksimal Panjenengan Bisa Tambah Sampai Empat puluh Malam Berturut-turut Jadi Begini Panjenengan Jangan Putus asa Untuk menguasai Ilmu penerawangan Artinya Harus betul-betul Cengkir Betul Kencenging Pikir Itu penting Sekali Tekadnya Bulat Untuk bisa Menguasai Ilmu penerawangan Kalau coba-coba Tidak usah Dilakukan Nah Jadi Itu Panjenengan Lakukan Terus Karena Tidak ada Segala sesuatu Yang Bisa Dikuasai Itu Dengan Cara Instan Kalau Dengan Cara Instan Nanti Hasilnya Juga Instan Makanya Harus Berproses Harus Istiqomah Harus Ajek Harus Terus Menerus Sampai Panjenengan Betul-betul Maksimal Bisa Menguasai Ilmu Penerawangan Nah Percayalah Pada Proses Panjenengan Nah Dan Butuh Keyakinan Yang Kuat Untuk Menguasai Ilmu Penerawangan Ini Saya yakin Panjenengan Akan Mampu Dan Akan Bisa Menguasai Ilmu Penerawangan Ini Jadi Jadi itu Bahasan Kita Kali Ini Mudah-mudahan Bahasan Kita Bermanfaat Untuk Semuanya Dan Bagi Sedulur-dulur Yang Mungkin Mempunyai Pengalaman Tentang Ilmu Penerawangan Monggo Silahkan Berbagi Dengan Sedulur Yang Lain Di Kolom Komentar Sekali Lagi Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh